Antara kesan positif antara PDIP mau ketemu juga sama Demokrat, lalu apa yang menjadi alasannya? Apakah karena PDIP ada kesan di tempat pintu atau gimana? Gini, kan tadi sudah saya jelaskan, ruang waktu yang tersedia ini tidak cukup banyak. Dan Majelis Tinggi Partai memberi waktu 2 minggu. Kita selama 2 minggu ini semuanya berkomunikasi, baik ke teman-teman merah, PDIP, Tuganjar, maupun ke Gerindra. Dua-duanya, di minggu pertama sama hangatnya, terus intensif sekarang. Nah di minggu kedua mulai sedikit melambat yang di sebelah sana, yang di sini terus makin kencang. Sementara timer kan jalan terus, waktu berjalan terus. Teman-teman nanya terus, kapan Bang Inca? Kan begitu. Kan harus dijawab itu. Nah karena itu kita katakan, oke kita ambil keputusan. Dan teman-teman, begitu Majelis Tinggi Partai kemarin selesai mengambil keputusannya, Mas Ahai sebagai Ketua Umum yang punya hubungan sangat baik dengan Mbak Buat. Mengirimkan pesan. Dan amin. Mbak, kami telah begini-begini yang saya jelaskan tadi itu. Telah terjadi dialog dan diskusi yang cukup panjang. Tapi memang waktu yang sangat terbatas. Majelis Tinggi Partai harus mengambil keputusan. Maka kami memutuskan hari ini seperti ini. Kami mohon maaf, belum bisa bersama-sama di tahun 2024. Tapi komunikasi dan silaturahmi terus kita jaga untuk membangun negeri bersama-sama. Kalau responnya Mbak Buat? Nah, enggak berapa lama langsung dijawab. Katanya enggak jadi nominasi cawopress lagi Mas Ahai ya? Enggak, dijawab bagus. Baik Mas, terima kasih. Kita jaga silaturahmi ini. Komunikasi ini dengan, saya kira bagus sekali. Komunikasi mereka berdua, sama-sama putri dan anak presiden. Dan saya kira contoh yang sangat baik dan menarik. Jadi komunikasi langsung sudah dijalankan. Karena itu juga kita minta dari Majelis Tinggi Partai kepada Ketua Umum untuk mengkomunikasikan kepada siapa yang Anda sudah berkomunikasi. Yang selalu saya sampaikan, kalau kau datang tampak muka, pulanglah kau tampak muka. Bang, dikit bang soal tarik-menarik di rapat Majelis Tinggi ini semuanya emang setuju. Terima kasih telah menonton!